Baik selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya Apa kabar? Siang Pak Siang Pak, baik Pak Siang Pak, baik Siang Pak, baik Siang Pak, baik Siang Pak Siang Pak Siang Pak Baik, sebenarnya di kelas yang ini Itu kelas gabungan ya Kelas gabungan F sama J Jadi ya mungkin sekitar ada berapa jadinya Ada 1500 orang Seratusan ya Ya mungkin ada yang berhalangan Jadi tidak masalah Semuanya sudah siapin kertas belum? Belum ya Kertas sama atau untuk Menggambar Belum ya Alchem Baik, suara saya terdengar Sudah Pak Sudah ya Sudah saya terdengar Ya, nanya Pak Nanya Pak Baik Baik yang mungkin berhalangan tidak bisa ikut live session pada pertemuan 2 ini bisa menontonnya di channel YouTube yang nanti saya siapkan nanti linknya nanti saya share oke saya share dulu deh Oke jadi di Google Classroom itu sudah saya share materinya ya ini materi yang pertamanya dia ada dua materi dari pertemuan pertama dan bahwa pertemuan kedua jadi sepertinya lumayan banyak hanya ada materinya sih jadi ada tentang apa itu desain karakter nah disini sudah ada saya buatkan definisinya yang saya rangkum dari berbagai sumber gitu ya jadi intinya ada dua kata ada kata desain ada kata karakter namasing-masing kata itu sebenarnya dia punya definisi yang bisa berdiri sendiri gitu ya desain itu ada definisinya karakter itu pun ada definisinya tapi ketika dia menjadi satu frasa satu frasa desain karakter inilah dia yang urayan definisi yang saya tampilkan yang saya rangkum dari sumber-sumber itu jadi saya juga sebenarnya sedang menyusun bukunya gitu jadi nanti ada materi yang saya share yang di pertemuan kedua itu saya juga ada share e-book atau buku buku ya buku elektronik jadi saya buat buku bentuk PDF sudah terbit itu tentang illustrating zodiac jadi dalam waktu satu setengah jam ini mudah-mudahan rakan-rakan masih sudah dapat insightnya tapi sebelumnya ini sudah terlihat kelihatan kan ya sering saya eh slide saya udah terlihat ya sudah terlihat nggak itu siling karakternya udah beranimasi udah bergerak lewat nggak dia bergerak-bergerak ya pada dia bergerak Hai kenapa aman aman mantap Oke jadi intinya gini desain karakter tuh adalah sebuah bidang imu jadi intinya kita membuat karakter tapi karakter tuh sebenarnya yang hasilnya itu adalah secara visual tapi emm dia mampu menampilkan sisi-sisi dari kepribadiannya dia ini masih ada rekan yang masuknya saya opet tuh Hai Oke jadi nanti untuk definisi lengkapnya bisa baca saja di materi oke nah ada yang ada yang kenal enggak karakter linknya di Zelda ini ada yang coba bisa eh ditanggapi jadi sebenarnya franchise game Zelda ini menurut menurut penelitian dari eh yang menurut tentang game mobile dan game platform konsol itu termasuk yang paling populer ada yang sebenarnya Zelda dari aspek story storynya dari latar belakang cerita ceritanya sampai juga dari aspek artistiknya gitu ada yang main Zelda nggak ada yang main Zelda nggak disini terlihat kan ini karakter linknya Halo Hai kenapa ya ada yang main Zelda nggak nggak tahu kenapa legend of Zelda ya legend of Zelda yang di tengah itu kan dipakai yang apa nyari yang segitiga emas apa jenis setelahnya itu ya tapi dia ada fragment-fragmennya kalau nggak salah dipecah jadi empat ya ada banyak kan itu dari konsol eh dari Game Boy Advance itu udah ada itu selda itu dari game dan karakter link ini sebenarnya juga menarik untuk kita amati ya jadi dia tuh dari konsol Game Boy Game Boy Advance dengan simpel sekali dari keterbatasan visualisasi di layar Game Boy Advance itu si karakter link semuanya dia outstanding itu dia dia tuh bisa bisa berdiri dan mudah dikenali jadi sebenarnya itu salah satu tips untuk mendesain suatu desain karakter yang berhasil gitu ya jadi stand out ya stand out itu intinya dia muncul ya muncul dengan tampilan yang mudah dikenali nah lalu ada perkembangan selanjutnya ketika grafik di dunia game itu teknologi visualnya jadi grafik itu udah mulai jauh sekali dia berkembang nah kemudian link ini dia jadi lebih sophisticated gitu ya apa sophisticated itu lebih lebih rumit dia tampilannya ada details-details yang ditampilkan itu itu memungkinkan karena dia pakenya yang teknologi 3D jadi ada detail-details yang ditampilkan dan details itu pun sebenarnya membuat secara apa eh nilai estetiknya secara visual yang terlihat lebih lebih baik ya lebih menarik gitu jadi ini salah satu karakter yang menurut saya berhasil dan apalagi si monster ini jadi si monster ini sebenarnya simpel jadi ya dia dibuat dari bentuk dasar lingkaran lalu kita tinggal tambahkan mata mulut yang dominan sehingga sekitar 80% atau 75% bagian bagian tubuhnya itu adalah mulutnya gitu ya lalu tangan dan ada kaki Hai ternyata saya Admit dulu teman-teman Nah lalu kita sekarang masuk ke okupasinya desainer karakter tuh ngapain aja sih kayak gitu ya jadi desainer desainer karakter itu ngapain aja sih dia apa aja kerjaannya desainer karakter itu nah disini saya ambil beberapa contoh saja sih random ya yang saya pikir dari aspek teknik yang saya pilih ini tidak terlalu heboh gitu ya tidak terlalu heboh itu dalam artian tidak memerlukan skill menggambar yang awesome gitu ya yang sangat level itu level profesional dan maksudnya dalam pengalaman apa yang berpengalaman sampai lebih dari tiga tahun nah kalau Martina provokannya sebenarnya sudah sudah berpengalaman lebih dari sepuluh tahun bahkan ya hanya saja dia mengedepankan tampilan yang istilahnya dia dada dadaisme dadaisme yaitu sebenarnya genre yang di di biasanya kita bisa temui dari karya gambar anak-anak itu dadaisme sebenarnya caranya si Martina Povoka ini yang berasal dari Slovenia itu sebenarnya secara yang sangat strategis menurut saya karena secara teknik sebenarnya tidak terlalu rumit tapi gambarnya itu mudah di identifikasi di identifikasi dalam dalam hal kita bisa mengenali lah itu adalah manusia lalu yang kota itu dia adalah komputer lalu di belakangnya ada grid ada AC ada jam mekan apa mekanik gitu jadi sebenarnya bagi rekan-rekan mahasiswa yang ikut mata kuliah desain karakter ini yang merasa tidak percaya diri dengan skillnya atau kemampuan menggambar sebenarnya tidak perlu merasa khawatir karena sebenarnya ada hal yang membuat seorang desainer karakter itu menjadi desainer karakter yang berhasil itu salah satunya adalah dengan mengomunikasikan jadi berhasil mengomunikasikan gambar atau tanda-tanda visual intinya gini intinya kalau kita mau menampilkan gambar kuda ya kita menggambar kuda gitu bukan kucing atau kambing atau babi jadi kalau orang sudah bisa berhasil membaca bahwa gambar yang kita maksud itu adalah memang itu yang akan kita komunikasikan maka sebenarnya kita sudah berhasil membuat gambar yang baik itu sih sebenarnya krisisnya nih coba kita lihat misalnya ini gambarnya si Mbak Martina Povoka ini itu kan simple sebenarnya jadi saya yakin rekan-rekan mahasiswa bisa lah mencapai level visualisasi seperti ini yang perlu kita perhatikan adalah pendekatan yang digunakan dalam artian kita bisa lihat warnanya simple kok cuman flat dia flat color dia nggak pakai shading dan tidak perlu ada tekstur yang berlebihan gitu ya jadi dia buatnya sebenarnya kartun ini masuk ke kartun karena untuk realis maupun semi realis pun dia belum masuk ke genre yang itu masih terlihat disini di layar rekan-rekan yang saya share masih terlihat ya aman si Mbak si mantap ya coba lihat di gambar yang disini sekarang kan simple sekali gitu loh saya yakin semua rekan-rekan mahasiswa bisa lah untuk menciptakan tampilan visualisasi seperti ini jadi saya sengaja saya mencari karya visualisasi yang yang tidak terlalu sulit untuk dijangkau gitu ya jadi saya mencari tampilan visualisasi dari karya desainer karakter yang yang menurut saya bisa bisa dicapai oleh rekan-rekan mahasiswa tapi punya kelebihan gitu punya nilai tambah nilai lebih nah selanjutnya yang ini ada Gary Bassman Gary Bassman ini dia dari Amerika dia sudah lumayan lama pengalamannya dalam membuat mendesain karakter bahkan disini kita bisa lihat ada karakter-karakter yang sudah umum ya kayak si Kero Kero P lalu da Hello Kitty nah kita bisa lihat disini pendekatannya dia lebih ke surrealis dia jadi istilahnya surrealis kok tadi ada kartun yang Mbak dari Slovenia itu kalau Gary Bassman ini dia menggunakan penekatan surrealis jadi surrealis itu sebenarnya visualisasi yang bisa kita lihat itu di alam mimpi itu secara banal secara sederhananya jadi kalau kita misalnya bermimpi yang aneh-aneh itu biasanya misalnya kalau kita masih ingat yang kita mimpikan itu kita coba visualisasikan kita coba gambar ya munculnya yang surrealis seperti itu ya seperti ini jadi ada aspek horornya juga tapi khas gitu jadi inilah karya khas dari Gary Bassman jadi kok bisa lihat sini dari mata hidung dan mulutnya itu punya bentuk yang polanya sama gitu ya kan saya masuk saya sambil saya gini saya admit ya rekan-rekan yang lainnya oke nah ini bagi fansnya Pokemon Ken Sugimori itu dia mendesain hampir seluruh karakter dari Pokemon dari semua generasi dari generasi 1 sampai Alola sampai 8 ya generasi 8 yang terbaru ya jadi Ken Sugimori ini dia dia punya kosa rupa ya punya pengalaman visual yang sangat luas gitu ya sehingga bahkan hampir dari mungkin satu 8 generasi itu dia dia mendesain semuanya baik dari baby type-nya maupun sampai evolution-nya sampai mega evolution-nya dynamax-nya type dan lain-lain mungkin ada yang legendary ada yang mythical itu semuanya di desain oleh Ken Sugimori ini jadi sebenarnya kerjaan dari desain desainer karakter itu sebenarnya menarik loh ada yang chat nih tuh ada yang telah tabis minum obat live season-nya direkod iya betul live season ini direkod ya jadi ini kebetulan sih saya tampilkan slide slide share jadi kalau misalnya anda coba di apa ya di prexel lagi apakah anda lagi mandi atau misalnya kalau lagi mandi jangan di on-in aja kameranya jadi bisa terkam tapi yang saat ini saya tampilkan adalah slide share jangan khawatir nah selanjutnya desainer karakter bertugas memvisualisasikan dan menciptakan karakter individu itu persona jadi di minggu yang lalu kan saya sempat menyampaikan tentang persona itu yang ada game persona itu di platformnya di console PlayStation-nya yang merepresentasikan karakter khas baik dalam aspek citra auratik, personality dan tabel fisik setelah aksesoris khas yang memperkuat representasi suatu individu jadi ada satu karakter itu yang kita bisa kenali maksudnya khas kali kalau dia mengenakan ada aksesoris khasnya misalnya dalsim di street fighter itu dengan apa namanya celana yang seperti itu outfitnya seperti itu ada pakai celana yang dari kain yang lusuh itu dengan kalung tengkora misalnya lalu di karakter apa lagi Rurouni Kenshin ya di Samurai X itu dia outfitnya Samurai dibawa pedang karena ya itulah Samurai gitu ya bajunya Samurai dibawa pedang jadi Samurai kalau kalau dia pakai tutup kepala pakai masker yang hanya keliatan matanya jadi namanya Ninja Ninja X bukan Samurai X jadi seperti itu aksesoris-aksesoris khas itu seringkali tidak bisa dilepaskan dari karakter itu jadi kadang karakter yang aksesoris khasnya itu tidak bersamanya dia lagi jadi kita bisa jadi tidak mengenali karakter itu misalnya 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 udah banyak sekali kayak si siapa namanya di Final Fantasy itu terlupa saya si ya itulah ada ada yang bisa memberikan contoh nggak satu karakter yang dia bawa misalnya bawa pedang atau bawa aksesoris yang kalau kalau nggak dibawa itu kita nggak bisa mengenalinya ada nggak yang yang bisa menyampaikan contohnya karakter ada yang bisa menyampaikan nggak oke nah desainer karakter itu dia bekerja diawali dari desain brief nah desain brief ini seperti penugasan gitu ya kalau misalnya desainer karakter ini dia bekerja di studio atau dia bekerja untuk orang lain yang pasti ada desain brief yang sudah disiapkan biasanya oleh sutradara misalnya kalau kita di proyek film atau animasi film yang berbasis animasi atau live action apapun itu jadi kalau studio game juga biasanya ada sutradara atau game artis atau bahkan di konsep artisnya atau art director itu yang yang berdiskusi biasanya sama sutradaranya sama directornya mengenai banyak hal di di skenario itu jadi salah satu hal yang jadi kerjaannya si desainer karakter adalah desain brief secara spesifik karakter brief nah biasanya sih karakter brief itu isinya tulisan ya tapi ada beberapa skema atau beberapa grafik atau beberapa tanda-tanda poin-poin icon itu yang yang bisa menjelaskan lebih banyak atau mendukung ya mendukung penjelasan dari karakter brief yang tekstual jadi disini kalau yang saya share ini ada tentang orang India yang India namanya Firendra Kumar Atuluri ceritanya seperti itu di karakter brief ini jadi di karakter brief ini yang baik sebenarnya sangat detail bahkan mendeskripsikan detail dari visualisasi karakter misalnya hidungnya besar karena dia orang Italia matanya sipit rasnya oriental misalnya rambutnya keribu karena dia hybrid dari Afrika Indonesia dan dari apa namanya Eropat Timur atau orang Caucasia jadi sebenarnya semakin detail suatu karakter brief semakin mudah si desainer karakter untuk mengerjakannya sampai 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 disini ada ada yang ingin bertanya ada pertanyaan sampai disini ada yang bertanya Dracul Miohoku bentar disini Lancelot Yosimitsu oh iya Patimura betul Asta Ichigo Kratos Kratos Dabes Ichigo Asta Patimura Oh iya Patimura dibawa yang golo Yosimitsu 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 itu kostumnya oh iya dia bawa pedang Lancelot Lancelot kayak anggar Lancelot tapi Lancelot ada banyak versinya dia Lancelot di King Arthur lalu ada Lancelot di game fighting Art of fighting lalu jadi Desain brief seperti sketsa oke Desain brief itu biasanya sih kebanyakan dia berupa tulisan jadi seperti misalnya kayak script lah kayak naskah misalnya kok storyboard artis itu kan dia membuat storyboard itu biasanya dari naskah maupun dari desain karakter yang udah ada jadi dia akan memasukkan desain karakter ke storyboard nah nah kalau kita kalau kita cermati storyboard artis itu dia sudah mendapatkan aset-asetnya dari desainer karakter dan dari penulis naskah script writer nah kalau desain brief itu sebenarnya general ya banyak banyak hal tapi kalau karakter brief karakter brief itu lebih spesifik dia ke mendeskripsikan karakter nah biasanya seberupa tulisan tapi banyak juga yang yang memberikan referensi jadi nanti ditempel disana misalnya karakternya adalah orang orang ras kaukasian umur misalnya umur 30 tahunan gitu nanti di diberikan dia referensi misalnya siapa misalnya si Tom Hanks Tom Hanks misalnya siapa namanya misalnya si Brian Reynolds misalnya foto-foto itu ditampilkan seringkali diberikan referensi referensi yang seperti ditempelkan dalam bentuk kolase gitu lebih-lebih memudahkan desainer karakter sih tapi pada umumnya karakter brief itu dia berupa teks tulisan jadi makanya untuk menjadi desainer karakter yang baik jadi kita sebenarnya perlu mengasah kemampuan kita untuk menginterpretasi teks sebenarnya teks dalam artian tulisan ya dan memang harus intense dia intense biasanya sih makanya desainer karakter itu kebanyakan dia kerjanya in-house atau dia kerja di studio gitu jadi kalau untuk freelance itu agak harus intense dia harus standby komunikasinya dengan art director apalagi misalnya gini misalnya kliennya di Amerika nih di Amerika sama di Indonesia itu kan beda waktunya kayaknya sekitar 6 jam ya jadi kalau kita disini lagi jam tidur disana mereka jam makan siang gitu itu jadi kalau kalau kita bekerja dengan kliennya dari Amerika dengan remote remote maksudnya freelance seringkali kita harus tanggap ya tanggap selalu maksudnya kalau dia nanya kita harus cepat menjawab saya pernah dulu waktu di waktu berapa tahun yang lalu ya sebelum sebelum ada anak itu itu buat trading card game sih trading card game trading card game itu kan dia ada karakternya juga nah di trading card game itu si kliennya itu sangat apa ya sangat istilahnya cerewet cerewet intinya dia sangat intense ya intense sangat intense jadi itu membutuhkan komunikasi yang intense dalam artian kita harus selalu siap merespon ketika dimintai respon itu sih sebenarnya tantangan bekerja remote atau online atau freelance kalau kita bekerja dengan klien yang zona waktunya itu berbeda jauh jadi misalnya disini kita lagi jam tidur disana mereka jam makan siang itu kan ada tantangannya disitu drakul mihok banyak sekali ini rekan-rekan mahasiswa punya referensi karakter yang mantap oke nah sebenarnya sebenarnya pada pertemuan ini saya pingin rekan-rekan mahasiswa mencoba men-sketsa men-sketsa karakter atau anggapnya men-sketsa intinya membuat gambar satu entitas satu karakter intinya satu desain karakter bisa manusia iya bisa nggak tapi pada prinsipnya dia hidup ya mahluk hidup satu desain karakter yang mencerminkan diri anda nah gitu coba ya baik baik bagi yang rekan-rekan mahasiswa yang yang sudah ada yang sudah sudah gini enggak belum ada yang sudah buat belum bisa di-share nggak coba gini siapa yang sudah sempat mencoba dalam eksplorasi sebenarnya ini gini sih semacam eksperimen Meda Meda Kamajaya bisa di-share nggak Meda Kamajaya sudah pak sudah pak oh iya di sini yang di sini ada Meda Abi keluarkan ke atas Abi bentar ini yang yang sudah sudah confirm Meda Meda Kamajaya Meda Kamajaya bisa di-share nggak Meda Meda mana Meda Meda mana Meda Meda Kamajaya atau di-share coba di-share di di grup ya di grup WhatsApp ya kalau di sini bisa nggak Meda 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 bisa gini open mic Halo Meda oh belum respon ya mungkin ada kendala Medeteja Wiguna ada boleh open mic Medeteja iya pak ah mantap Medeteja buatnya di mana di gambar manual apa oh iya mic error iya iya nanti share di gini ya di WhatsApp group Meda ya Medeteja 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 buatnya sketsa manual apa 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 di digital manual Pak manual berarti oh iya di kamera bisa nggak di-share tampilkan di kamera coba kelihatan nggak Teja di kamera iya share share di sini saya lupa oke selagi selagi Madeteja Wiguna menyiapkan oh meda yang kratosnya abii mana abii abii ya mana abii iya iya oh abigil maksudnya sudah oh itu meda 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 coba tampilkan meda 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 abii abii abigil mana kratosnya sudah bangun nggak kratosnya masih tidur dibangun dibangunin dulu kratosnya ada ada pak bisa di-share coba bentar pak ini kelihatan nggak pak kamera saya pak itu kurang geser dikit lagi geser geser ini pak oh iya tapi gelap kamar saya pak kelihatan kelihatan oh tapi itu bener-bener kratos ya maksud saya coba nah iya kan saya saya udah pernah kan saya nyoba buat masukin mata saya terus muka saya itu agak aneh deh pak jadi konyol kratos ya ya itu itulah sebenernya gini itulah sebenernya kerjaan desainer karakter nggak pak bukan konyol konyol itu udah bagian dari value nya gitu loh value itu nilainya gitu ya kekonyolan itu sebenernya membuat dia menarik gitu nggak usah gini nggak usah khawatir jadi kalo kratos menurut kratos kan dia kratos itu udah punya ini udah punya hak ciptanya udah punya patentnya dia iya ciri khasnya iya jadi misalnya terinspirasi dari kratos lalu dimodifikasi dia gitu itu bagus tuh coba nanti dimodifikasi itu bagus dah Teja, Teja begini udah nanti saya coba masukin muka saya nanti pak ah iya mantap Mande Teja gini udah siap Mande Teja iya coba udah kak coba lihat pake kamera depan kok ya boleh boleh mudah mudah mudah-mudahan coba lihat H1 Viet entered hidup di lo 时间 stop 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 ih bagus loh detail ya oh penari ya ya pak oh maksudnya ini Teja treja penari iya Pak tapi itu penarinya penari oh penari wanita jangeru kan ya kan bisa juga tergantung ceritanya sih Pak bisa ya sih laki-laki juga Oh ya ya mantap-mantap oke sip nah sekarang ini nih saya mau share tentang yang namanya archetype jadi udah terima kasih ya sudah sharing tadi Meda Abigail sama Tejawi guna jadi saya mau share yang sekarang tentang archetype namanya archetype ini semacam apa ya semacam personifikasi jadi sebenarnya dari archetype ini bisa kita buat konsep dari desain karakter kita tarik saya share dulu archetype Oh di ini juga itu ada di buku ini ini saya di buku Hai di buku illustrating zodiac saya 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 share ya materi kedua deh Hai nah udah terlihat ya Nah di sini sebenarnya gini di dunia ini edis manusia semua manusia di dunia itu sebenarnya pada prinsipnya tidak ada yang sama persis kepribadiannya gitu Hai ini fakta itu ada gium itu bisa kita jadikan dasar dalam mendesain karakter di bahkan orang kembar pun dia punya apa ya personality yang yang tidak sama 100% nah ada yang seorang psikolog atau psikiatris jadi dia di ahli jiwa lah ahli jiwa dan ahli psikologis namanya Carl Gustav Jung jadi Bapak Jung ini dia mencoba merumuskan yang namanya Jungian archetype jadi tapi sebelumnya archetype itu apa sih gitu kan archetype nah disini saya tampilkan slide nya jadi ini slide ini sudah saya upload juga di Google Google Classroom jadi nanti Anda bisa baca kembali dan bisa baca juga buku illustrating zodiac yang saya upload ya di Google Classroom jadi bisa dibaca-baca dan saya sebenarnya rencana sih mau buat buku itu juga sih buku desain karakter yang menyertakan karya-karya rekan-rekan mahasiswa yang yang di kelas J dan F ini oke archetype itu dari bahasa Yunani kuno namanya asal katanya itu arcane sama typo nah typo tuh bukan bukan salah ketik ya typo tuh disini dalam artian pola model jadi intinya archetype itu dia ada ada pola ada pattern ada suatu istilahnya kayak patternnya pola dari kecenderungan berperilaku manusia tuh jadi masing-masing orang itu dia punya kecenderungan yang unik jadi setiap orang itu sebenarnya unik jadi ini ada kecenderungannya itu jadi ada yang kecenderungannya dia inosen gitu ya inosen ada yang kecenderungan sebagai kreator ada yang sebagai penguasa ruler dia suka mengontrol disini ada konsep dari jungian arketipe istilahnya jungian arketipe ini arketipe pola atau kecenderungan perilaku kecenderungan apa istilahnya personality dari orang-orang di dunia gitu nah lebih-lebih gampangnya sih saya kasih contoh-contohnya dah nah misalnya ini nah ada namanya dari klasifikasinya jungian itu jungian arketipe ada yang ada kategorinya the innocent jadi inosen kan dalam bahasa Indonesia dia apa ya lugu gitu ya tidak lugu kayak apa ya lugu sih polos gitu ya polos nah disini kata lain yang disampaikan oleh Carl Gustaf Jung untuk merepresentasikan lugu atau polos adalah the dreamer the romantiknya gitu nah disini saya saya mencari karakter yang sesuai dengan klasifikasi jungian arketipe yang di inosen ini dan saya menemukan ada Agnes yang di Despicable Me kok mungkin ada rekan-rekan masih sesuai nonton lalu yang cukup populernya udah Masya Masya tuh Masya di animasi Masya ada and the bear lalu ada Audrey Hepburn itu dia artis ya artis maksudnya disini saya sampaikan ada contoh-contohnya di contoh-contoh karakter fiksi dan ada tokoh di dunia nyata di dunia real lalu ada Wall-E ada yang Wall-E dia tuh polosan kita lihatnya jadi sebenarnya satu karakter tuh dia bisa masuk di lebih dari satu kategori yang berbeda gitu nah kita lihat lagi lalu ada The Orphan regular guy atau the everyman everyman itu kayak istilahnya apa ya orang-orang ya orang-orang biasa lah everyman ya ya orang kebanyakan istilahnya kebanyakan orang jadi kayak general gitu the good guy nah dia disini saya saya melihat ada beberapa karakter yang yang memenuhi kriteria untuk klasifikasi itu kategori ini The Orphan atau regular guy atau the everyman atau the good guy jadi kalau anda masih ingat karakternya Carl Fredrickson di animasi Pixar yang judulnya up itu lalu ada Bilbo Baggins di hobbit ya dia di seri hobbit sama Lord of the Ring dia ada lalu ada Alice in Wonderland dan ada yang namanya Punky Brewster nah mungkin ini karakter atau persona yang rekan-rekan masih belum kenali karena dia ini sebenarnya rejeng garis cuman anda pasti belum lahir pada zaman dia ketika dia ada itu bahkan ini dia saya juga belum lahir waktu dia ada itu nah kemudian disini ada kategorinya The Hero jadi ada yang yang selain dia awesome hero langsungnya fucking hero gitu ya jadi ada superhero the warrior jadi misalnya banyak sekali di di olahraga ya di sport itu yang yang masuk dalam kategori hero ini misalnya kalau di sepak bola misalnya kayak Cristiano Ronaldo Messi itu kan dia pasti jadi protagonis lalu dibahas basket yang legendaris Michael Jordan lalu yang Kobe Bryant yang kemarin meninggal pada helikopter yang jatuh tuh siapa ya Kobe lalu ada ya Thor nah bahkan kalau anda mungkin pernah tahu ya karakternya Indonesia itu di Indonesia ada karakternya punyaannya bumi langit pada si buta dari guhantu gundala itu itu intinya superhero itu mencerminkan sih sebenarnya karakteristik atau personality yang yang masuk ke hero ini wanita kalau kita lihat di dunia nyata di dunia kita itu ada Malala namanya kau ada yang tahu Malala yang di Indonesia itu dari Pakistan dari Pakistan jadi memperjuangkan hak 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 isi Hai kumarnya wanita untuk bersekolah Hai malala itu tindakannya itu sebenarnya dia masuk ke dalam kategori di the hero sebenarnya walaupun di satu sisi dia ada the sage sage nya juga lalu ada the lover juga tapi lebih dominan dia di hero sebagai hero kalau menurut saya ya Wonder Woman nah ini kok rekan-rekan sudah tahu belum ada karakter Indonesia loh di DC DC gini itu si universe jadi di detektif komik DC jadi rivalnya Marvel itu ada namanya Super Hero namanya Cascade Cascade dia di timnya tuh tim New Earth jadi tim New Earth itu ada namanya Super Hero wanita namanya Cascade namanya Sujadmi Sunwa Party jadi orang Indonesia juga sih sebenarnya yang 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 mendesain karakternya ini jadi ada masuk ke DC di universe namanya Cascade namanya Cascade lalu ada kategori The Caregiver atau ada istilahnya The Nurture the Saint the parent nah biasanya sih orang-orang yang kategori ini punya kecenderungan jiwa apa istilahnya belas kasih gitu ya di sini yang saya tampilkan dalam Hatma Gandhi dan Mother Teresa Hai nah kemudian ada yang punya kecenderungan suka berpetualang suka berpetualang suka berpetualang suka explorer individualis dan Pilgrim Pilgrim itu biasanya dia mencari sesuatu yang mencari keilahian tetapi dia melalui eksplorasi perjalanan gitu di sini saya tampilkan ada ini Amelia Earhart coba nanti Anda eksplorasi siapa si Amelia Earhart ini jadi kalau dicocokkan dengan klasifikasi sebagai kategori The Explorer itu saya pikir cocok dia Amelia Earhart lalu ada Indiana Jones karakter fiksional adalah Croft dan Tintin 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 ini sangat sangat pas menurut saya masuk kategori di Explorer lalu ada The Rebel nah The Rebel ini biasanya dia lawan lawannya hero jadi kayak anti-hero gitu misalnya misalnya kayak apa Deadpool ya Deadpool dia kan The Outlaw dia revolusionary wild man mislewit sebenarnya emm si Steve Jobs juga masuk dia dalam dalam kategori ini karena ada aspek revolusioner yang yang dia gini yang dia apa istilahnya dia kedepankan gitu ya aspek revolusioner Ghost Rider lalu Che Guevara dia revolusioner dari Argentina dia tuh lahir kelahiran Argentina tapi dia Columbia gitu maksudnya dia berjuang di Columbia lalu ada Lady Gaga Lady Gaga ini lumayan kontroversial ya jadi dia masuk di di kategori ini di archetype ini The Rebel The Outlaw Revolutionary Wild Man The Misfits lalu ada The Lover The Lover atau The Partner, Friend, Intimate, Enthusiast, Sensualist, Spouse, Team Builder jadi emm yang yang saya pikir sesuai untuk arketipe ini ada Paris Hilton ada legenda Elvis Presley lalu ada Prince Prince, Prince Rogers Nielsen, ada Marilyn Monroe, Barbie, Franchise Barbie dan smurfing di smurf ya kearatornya smurf lalu untuk The Creator, ada yang ada yang kenal dengan artis Frida Kahlo nggak yang dari Mexico ini jadi emm sebenernya kok menelusuri biografi beliau Frida Kahlo itu sebenernya menarik sekali jadi Frida Kahlo ini sebenernya dia sakit-sakitan gitu ya tapi dari sakit-sakitannya itu dari penyakit yang dideritanya dia bisa mewujudkan karya seni yang menurut saya sangat inspiratif lalu oke jadi J.K. Rowling ada yang belum tahu nggak bahwa J.K. Rowling itu adalah seorang wanita di Inggris, di Inggris itu ada ada paradigma masyarakat Inggris itu lebih mengapresiasi kalau penulis itu adalah seorang pria gitu ya makanya J.K. Rowling itu dia menyingkat namanya dengan J dan K karena kalau J.K. Rowling itu sebenernya kalau kita mendengar kata nama J.K. Rowling kita kita belum tahu bahwa itu itu wanita atau pria bahkan kita lebih cenderung menganggapnya pria tapi ternyata J.K. Rowling itu adalah seorang wanita nah Einstein ya pasti dia adalah inovator ya kreator, inovator, inventor bahkan musisian, writer atau seorang pemimpi pun masuk ke dalam archetype ini nah lalu ada The Jester, The Jester ini ya orang yang konyol ya konyol jadi suka humoris seperti itu, jadi disini saya tampilkan ada 6, ada Dory, Finding Dory nya si siapa namanya Dory di Finding Nemo dan dia ada bahkan dia dibuatkan filmnya sendiri Finding Dory lalu ada Spongebob Squarepants, ada Mr. Bean, Nah Jim Carrey ini ya aktor yang waktak yang sangat sangat apa ya, menurut saya sangat piawai ya dalam memainkan peran, lalu ada Harley Quinn dan ada si Donkey ini The Sage, jadi sebenarnya untuk lebih detailnya bisa anda baca di buku illustrating zodiac yang saya sudah upload di Google Classroom, jadi disini ada beberapa karakter-karakter yang seperti The Magician, ini ada Zatana, ada Doctor Strange bahkan ada Marie Curie yang ahli kimia, sebenarnya dia masuk ke Magician, karena dia banyak sekali karyanya itu yang like a magic ya, seperti magis, nah disini ada pola dari archetypenya Jung, Jungian, called Gustav Jung, seperti itu oke, kembali lagi ke Google Meet oh ya, join sebelum kerja lupa, tidak terlalu fokus na apa-apa, oke, oke, baik ada yang sampai di pemaparan saya, ada yang bertanya jadi sebenarnya gini, jadi nanti ini kan ada, tadi sudah beberapa sudah sudah eksplorasi, nah tolong nanti di share nya di di whatsapp group aja, jadi biar bisa saya lihat, jadi nanti bisa di komentari, karena sebenarnya saya eksperimen untuk sketsa tadi, yaitu penugasannya itu baru di pertemuan ketiga, tapi kita kita mulai saja dulu mengesplorasi, tadi saya sudah lihat sketsa yang tadi sudah ditampilkan, dan saya pikir teknik gambar rekan-rekan itu yang tadi ditampilkan sudah baik ya, jadi saya optimis rekan-rekan yang lain juga percaya diri untuk menampilkan karyanya, jadi tidak usah malu gitu ya, tadi saya kan sudah tampilkan beberapa contoh karya-karya yang mungkin menurut anda karena secara, secara apa ya, secara artistik dia tidak terlalu baik, secara tidak terlalu baik, tapi secara konseptual dari aspek kreativitas itu punya nilai yang awesome ya, punya nilai yang tinggi jadi cobalah untuk berani, untuk percaya diri, untuk menampilkan karya rekan-rekan gitu ya karena pasti harus anda tampilkan, karena itu dinilai gitu, tapi maksudnya dengan menampilkannya ke forum dan anda juga tidak malu gitu ya, berani itu sebenarnya sudah merupakan suatu kemajuan menurut saya apa untuk pdf-filtering sodiaknya, apakah ada yang versi bahasa inggrisnya, aduh maaf, oh iya kebetulan saya gini sih kebetulan baru bahasa inggris, eh sekalian belajar bahasa inggris lah, jadi gini nanti kalau, kalau anggreni ya, anggreni kalau, kalau ada yang tidak dimengerti, nggak apa-apa tanyakan saja, tapi coba pakai Google Translate sekali belajar bahasa inggris ya apakah, anggreni ya, mana anggreni, apakah online bisa open mic, seperti itu ya, tanggapan saya untuk pdf-filtering sodiaknya, apakah ada yang versi bahasa inggrisnya, jadi, untuk saat ini sih masih, masih belum, karena saya buatnya memang untuk, untuk internasional gitu, untuk dibaca sama orang yang memang mengerti bahasa inggris, tapi kalau dibuat oleh bahasa inggris kan yang ngerti paling orang Indonesia, Malaysia, Singapura, gitu aja, kalau bahasa inggris kan banyak yang ngerti bahasa inggris gitu Pak bisa berikan tips untuk membuat identitas karakter yang berciri khas, baik, baik, sebenarnya itu ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya tapi saya berikan pengantar, jadi tips untuk membuat identitas karakter yang berciri khas itu intinya jadi karena di desain itu ada prinsip yang namanya kontras, lalu ada prinsip appeal di animasi, ada prinsip appeal ada juga prinsip, apa juga namanya itu, surprise, surprising jadi, sebenarnya, bisa kita mulai dari bentuk-bentuk dasar dulu sebenarnya, dari lingkaran, lingkaran, segitiga, sama kota ini ada pertanyaan dari Antonio Henry Setiawan, Pak, untuk membuat karakter minggu ini itu masuk tugas atau kuis, Pak? dan untuk membuat karakter minggu ini, apakah fullset atau blackpoolnya saja? baik, jadi gini, Antonio jadi, saya kan belum mengupload penugasannya tapi, Anda sudah membuat, itu sebenarnya keuntungannya di Anda, jadi Anda nanti tinggal mengumpulkan dibanding saya kasih penugasannya, dokumennya nanti Anda tidak mengerjakan, kan lebih mending Anda buat dulu lalu, ketika saya upload, saya berikan dokumen penugasannya, Anda sudah selesai nah, jadi, untuk pertanyaan Antonio Henry Setiawan Pak, untuk membuat karakter minggu ini, termasuk tugas atau kuis? jadi, saya jawab, termasuk tugas tapi, penugasannya baru di pertemuan ketiga, secara resminya maksudnya, dokumen penugasannya saya upload di pertemuan ketiga karena, Anda harus pelajari juga yang tentang archetype nah, archetype itu saya baru sampaikan pada pertemuan ini nanti, Anda tolong dibaca archetype itu ya jadi, agar Anda juga memahami bahwa untuk membentuk, untuk mendesain karakter itu tidak hanya dari aspek visualnya saja tapi, harus ada nilai-nilai kepribadian yang kita elaborasi setelahnya elaborasi sehingga karakter itu muncul dengan set yang komplit gitu jadi, tidak hanya visual karena, kalau misalnya bahkan sebenarnya karakter, apa personality atau kepribadian karakter itu belum tentu dia nyambung sama tampilan fisiknya gitu, misalnya ya, maksudnya ada hal yang misalnya secara fisik kita lihat, secara visual kita lihat dia garang gitu, tapi ternyata dia kemayu itu bisa saja kita buatkan karakternya seperti itu jadi, bagaimana kita membuat karakter yang heboh seperti itu kita harus mempelajari archetype seperti itu bahkan untuk zodiac pun jadi, saya yakin setiap rekan-rekan mahasiswa pasti pasti tahu zodiacnya apa gitu dan dan pernah lah paling tidak membaca kecenderungannya biasanya, misalnya gini misalnya, Virgo Virgo itu kecenderungannya seperti apa sih nah, dia kan dilambangkan ada perlambangan nih Virgo itu dilambangkan dia sebagai seorang gadis yang cantik dari rasi bintang Virgo itu tapi kalau cowok lahir di Virgo ya sifatnya sama saja sebenarnya dia intinya ada ada harisma yang terkait dengan apa ya ada istilahnya kayak ada pesona gitu ya pesona tampan atau cantik gitu lah bahkan ada yang sampai membuat lagunya gitu lagu Virgo itu nah, kan ada kecerungan kecerungan seperti itu jadi di beberapa kepercayaan misalnya seperti Tiongha satu individu itu dia sifatnya itu dipengaruhi banyak hal misalnya dari kelahirannya misalnya dari elemen-elemennya misalnya elemen apa api tanah nah, itu sebenarnya aspek-aspek itulah sebenarnya yang bisa kita gunakan kita gunakan sebagai pendekatan untuk mendesain karakter gitu jadi kita ciptakan karakter jadi kalau saya sih goals goalsnya mata kuliah desain karakternya setiap mahasiswa itu punya minimal satu saja karakter yang benar-benar hidup yang benar-benar bisa engage itu kita merasa terikat sama karakter itu nah, karena itu makanya di awal di awal eksperimen saya mengajak anda untuk bereksperimen membuat visualisasi yang berasal dari diri anda tadi sudah rekan-rekan mahasiswa tadi sudah menunjukkan mengeteja dia terinspirasi dari dirinya sebagai penari itu kan sebenarnya ada kedekatan emosional ada ada engagement gitu itu sudah sudah berhasil sih start yang bagus menurut saya tadi juga yang si abigail ya dengan kratosnya mungkin dia sangat-sangat terobsesi ya dengan kratos itu ya nanti sudah-sudah daftar sudah daftar di gym terdekat enggak abigail abi kalau 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 mau jadi kratos itu harus ya walaupun walaupun tidak secara fisik seperti itu tapi mungkin secara kepribadian ya misalnya ternyata si kratos ini orang yang sangat apa ya lemah lembut misalnya kan seperti abi misalnya gitu saya virgo pak jadi cewek dong enggak coba cari ada kok lagunya virgo itu tapi lagu lama lagu lawas lagunya mungkin lagunya bapak atau mungkin kakeknya abigail ada siapa yang nyanyi itu ya apoknya penyanyi lawas Indonesia siapa lupa sih ada yang nyanyi virgo persona ya persona persona itu kan coba main game persona itu merasalah ada keterikatan dengan karakternya saya tidak terlalu mendekati saya oh ini meda kamajaya menyampaikan menanyakan kalau karakter saya kan karakter yang secara fisik tidak terlalu mendekati saya apapun ya itu itu sebenarnya itulah itu sebenarnya oke itu oke oke banget sih sebenarnya tidak terlalu tidak maksudnya tidak harus akurat antara fisik dengan keperibadian intinya gini kalau kalau secara pribadi karakter yang kita desain itu merupakan representasi atau gambaran dari kita gue banget gitu ya kita tuh lebih terikat itu sama karakter itu gitu terus pak karakter saya agak mencerminkan keperibadian saya sih pak dan konsepnya lebih ke horror oke oke aja sih oke intinya intinya anda anda coba eksplorasi lah passion anda ya misalnya kalau suka sama horror horror bisa di di elaborasi gitu ya bisa sebagai inspirasi untuk mendesain temperamen temperamen oh temperamen si peratos ya isekai oh iya isekai oh iya iya bisa 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 meda bisa pakai konsep isekai gitu intinya intinya nanti nanti bisa dari karakter kan ini dari eksperimen ya dari eksperimen nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian misalnya misalnya ada simplification simplification itu penyederhanaan jadi kalau isekai yang yang gini kalau isekai nya misalnya terlalu detail bisa jadi ketika digunakan di platform tertentu misalnya di animasi dua dimensi dia agak susah untuk di implementasikan makanya makanya kita lihat pendekatan-pendekatannya penyesuaian-penyesuaiannya gitu karena kalau misalnya isekai nya detail bisa jadi dia lebih sulit dia di platform tertentu gitu karena itu karena itu kita kita banyak sekali akan bereksperimen khususnya eksperimen visual gitu ya dan bagusnya sih nanti ketika dia bereksperimen tentunya ada pengujiannya nah pengujiannya itu di forum gitu makanya kalau bisa kita aktifkan WhatsApp group jadi rekan-rekan posting karya rekan-rekan yang lain mengomentari nah disitulah sebenarnya di uji juga kesabaran kita ya maksudnya ketenangan kita dalam menerima kritik pedas yang pedasnya level 5 itu kan banyak biasanya kita kritik-kritik kita bahkan kita apa banyak kita dapat sindiran bahkan ya itulah kita berlatih untuk menerima kritik sebenarnya dengan di forum itu itu sebenarnya pengujian dari eksperimen kita dari situ sebenarnya banyak kok dapat banyak dapat banyak dapat dapat banyak hal gitu Rimuru mageran mau mau sama mau sama ya Pak kalau misal karakternya mager gitu saya mageran soalnya oh bisa aja kayak ehm di apa di pokemon itu ada si siapa namanya itu Snorluck ya Snorluck ya Snorluck ya Snorluck terus ada lagi si ehm banyak kok sebenarnya mageran Snorluck ya Snorluck sama si siapa namanya itu ya bisa aja sih intinya intinya karakter itu hidup gitu bahkan tanaman 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 itu dia kan tanaman hidup itu bisa jadi karakter sebenarnya dia misalnya nggak bisa berpindah tempat kan tapi dia berhidup dia itu sebenarnya bisa jadi karakter apalagi kita berikan ehm dia kehidupan to animate gitu ya ya justru lebih value nya lebih naik dia karakter saya tentang kemalasan Pak soalnya saya memang malas ya itu bagus sih seperti itu ehm kalau emang ehm kesana ehm orientasinya silahkan dicari referensi tentang karakter-karakter yang yang cocok dengan 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 apa spesifikasi yang ada maksud itu banyak kok ada karakter-karakter yang kayak gitu kalau saya pikir ya bahkan Snorluck itu dia di di Pokemon Unite itu bisa jadi jagoan itu Pokemon Unite itu itu tipenya Defender kan ya Defender ya yang Snorluck Defender dia Tank ya Tank apa Defender itu itu kalau di Pokemon Unite Unite itu kategorinya ada Defender All Round All Rounded terus ada Attacker ada Speedster gitu ya nggak salah ya dia kayaknya tipe tipe Defender kayaknya dia ada supporter juga ada supporter kayaknya dia saya belum pakai sih cuman waktu lawan dapat lawannya sih Snorluck itu saya sempat main susah susah dia tebal dia gini apa namanya HPnya kayaknya tebal Health Point Health Point Health Point seperti gitu mantap itu bisa sih intinya intinya itu sebenarnya sudah menurut saya hal yang baik ya karena Anda sudah punya konsep gitu Anda sudah dari awal sudah punya konsep oh ini karakternya ini dia apa istilahnya Niche nya Niche nya itu khasnya dia adalah malas gitu dari situ sebenarnya sudah sudah start yang bagus menurut saya sudah start yang bagus untuk mengonsep itu jadi Anda sudah sudah memilih konsep yang yang spesifik itu sudah cari Zard cari Zard ini entah kenapa kayaknya dia spesial sekali di Waralaban franchise nya Pokemon dia tuh bisa coba dia tuh bisa jadi Mega Mega Evo terus dia juga bisa Dynamox apa Dynamox kayaknya dia bisa Dynamox kayaknya istimewa sekali si Mega Zard kalau dia jadi Mega Mega Evo nya di Pokemon Go jadi dia sampai 5000 CP nya Life The Nature Reserve ya itu dah jadi sebenarnya coba kita lihat Pokemon kalau Anda bicara Pokemon ya Pokemon itu karakteristik satu karakter itu banyak sekali yang bisa kita pelajari misalnya masing-masing Pokemon tuh dia punya elemen jadi ada yang bugs bahkan ada yang dual yang paling banyak kan dua misalnya ada bug sama steel tapi kalau bug sama steel lawan api dia kena double damage gitu jadi dari situ kita bisa kita pelajari bahwa di setiap karakter itu dia punya statistik stats nya dia punya apa setelahnya dia punya spesifikasi yang yang khas gitu dari situ sebenarnya kita banyak belajar untuk membuat karakter Pak kalau bikin anime isekai misalnya gimana cara menentukan asal atau dasar kekuatannya biar konkret gitu ya sebenarnya itu bisa bisa terinspirasi dari karakter-karakter yang sudah ada sebenarnya misalnya gini jadi itu sebenarnya pentingnya studi referensi studi referensi yang saya maksud misalnya ada karakter yang dia kekuatannya itu elemen yang pakai elemen yang baik elemen misalnya elemennya air gitu ya kayak di avatar itu kan dia ada ada masing-masing ada punya kekuatan berdasarkan elemennya ada elemen api bahkan ada kerajaan ada elemen air ada udara bisa saja seperti itu jadi kalau menurut saya anda gunakan metode studi referensi menentukan asal atau dasar kekuatannya jadi misalnya anda anda cari karakter mana karakter yang menurut anda bagus gitu ya karakter itu dia asal kekuatannya dari mana sih gitu jadi anda bisa terinspirasi dari karakter itu itu bisa dijadikan panduan atau referensi gitu lah seperti itu begitu ya meda ya sebenarnya bisa saja misalnya kalau kalau kita apa ya kita berimajinasi sendiri kita karang sendiri sebenarnya bisa saja hanya saja kan kalau misalnya lebih konkret gitu ya kalau misalnya sudah ada karakter yang 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 dimaksud gitu kita bisa start dari situ gitu nanti kita kembangkan kita bisa modifikasi bahkan kita bisa buat jadi lebih lebih keren dari situ lebih awesome lah gitu gitu terus tadi oh iya langsung saya share di ini ya untuk yang zodiac archetype zodiac archetype karakter yang berasal dari zodiac-sodiac kan gitu ya nah kalau di di buku ini nah ini misalnya yang tadi nanya yang Virgo siapa tadi Virgo Abi ya Abi Virgo oh berarti baru lewat nih ulang tahunnya nah itu disini saya saya rangkum jadi zodiac Virgo itu arketypenya itu ada elemennya dari elemen api sebenarnya Virgo itu jadi dipengaruhi oleh planet Mercury Mercurius kalau logamnya dia nikel kalau birdstone nya dia safir warnanya dia abu-abu power stone nya tiger's eye bunganya dia ini forget me not ini semacam lily mungkin ya eh nggak lily seperti siap ya nah itu jadi ini ini adalah salah satu cara kita untuk menyusun satu arketype dalam hal ini nih zodiac arketype jadi misalnya kita nih mau buat apa istilahnya mau buat kostumnya atau mau buat kostumnya lah misalnya buat silknya atau apa kita bisa pakai metalnya nikel warnanya dia abu-abu tapi di birdstone nya safir warnanya biru jadi kita bisa pakai kombinasi warna biru abu-abu dan bahkan ada elemen nya fire jadi kita bisa buat misalnya api nya api nya warna biru gitu ya seperti itu bahkan bunganya flower nya forget me not nya warna biru tapi di power stone nya tiger's eye dia warnanya seperti itu dia bertekstur ya seperti itu lalu misalnya libra libra power stone nya aventurine libra itu dia bunganya itu pink rose warnanya pink libra birdstone nya opal metal nya copper dia tembaga elemen nya air disitu ada icon nya ada simbol nya ada icon nya simbol jadi kita bisa buat arketype kita sendiri sebenarnya tapi menggunakan referensi yang valid gitu ya yang tadi disampaikan sebagai konkret itu oleh medal nah disini planet nya venus kalau libra nah ini sebenarnya dari aspek-aspek ini kita bisa lihat simbol-simbol nya misalnya scorpio itu dari collagen king gitu ya lalu ada simbol iconic nya simbol bintang atau zodiac nya itu lalu elemen nya water nya seperti gimana ada icon nya disitu sebenarnya kita bisa start sebagai referensi untuk membuat karakter yang yang basisnya adalah zodiac zodiac archetype jadi disini ada karya si siapa namanya Arnold dengan safira kakak kelasan selesai udah lama misalnya kayak dibuat satu padahal dibuatnya satu gini satu template jadi wajahnya dia tapi disesuaikan dengan masing-masing zodiac gitu ya misalnya aquarius ditambahkan elemen air nya gitu karena aquarius itu adalah apa ya apa ya apa citra nya brand nya itu dia ke air lalu misalnya pisces itu ada ikan misalnya disini ada dibuat sisik lalu misalnya aries itu diambil aspek tanduknya biri-biri jantan itu lalu taurus ada tanduknya dibuat lebih gotik gitu ya lalu gemini kembar dibuat seperti itu lalu cancer disini ditambahkan cuma antinya saja jadi sebenarnya hanya dari satu satu template mungkin bisa diambil satu aset itu bisa dikembangkan jadi 12 visualisasi sesuai dengan archetype dari zodiac yang yang ingin ditampilkan gitu Leo ini sebenarnya caranya sederhana tapi menurut saya berhasil misalnya lagi coba saya carikan contohnya ini 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 juga sama dia gunakan pola yang sama seperti Arnold dena itu nah jadi dia buat template nya satu satu karakter tinggal mengganti dari beberapa elemen nya saja Capricorn jadi kambing yang gitu kan Aquarius penuang air Pisces ikan kembar gitu dia buat lalu ada yang nah ini nah ini mazhab nya mazhab feminim gitu ya nah disini dia buat ke Aquarius seperti ini jadi semua semua karakternya adalah karakter wanita hanya saja dari outfit nya itu disesuaikan Pisces rambutnya seperti ikan lalu Aries dia ada tanduk biri-biri jantan jadi kita lihat oh ini Aries banget nih karena tanda visual yang khas untuk Aries itu kan tanduk biri-biri jantan lalu disini ada apa ini Taurus ya Taurus jadi ini menurut saya menarik ya Gemini tinggal di seperti itu jadi kembar lalu ada Cancer ada Capitan yang sebenarnya paling paling bisa kita kenali dari Zodiac contoh contoh karakter yang dipopuler itu Sensei ya itu kan dia semua ini yang di seri apa ya seri tentang yang Athena itu ya itu semuanya gini semuanya itu dari Zodiac ini juga yang menarik ini yang buat siapanya Eka Cahaya pertama yang dibuat Aries seperti ini menarik sih Ariesnya seperti ini lalu tahu Arctaurus ini kan sebenarnya simple CB tapi kita bisa mengenali mudah mengidentifikasi Cancer capitannya di tangannya lalu Leo Yesinga Virgo seperti itu jadi Anda bisa bisa lihat ini di bukunya ya di PDF nya mudah-mudahan bisa jadi inspirasi menginspirasi Scorpio jadi menarik sih sebenarnya bagus karakter yang dikumpulkan ada Aquarius seperti itu Pisces ini ini satu tim 12 bagus kan terlihatnya keren gitu semua bagus-bagus ini siwayan nanti juga dari artstylenya artstylenya khas itu unik ya Haryus Haryus yang sebut itu Cancer menarik sebenarnya Capricorn Gemini dari Harley Quinn lalu ada Leo menarik sebenarnya sih Libra nya dia buat Joker Pisces Harley Quinn tapi pakaiannya beda Sagittarius misalnya siapa namanya itu yang pemanah itu Scorpio Taurus seperti itu karya-karya lain bisa anda lihat juga di ininya di buku ini bagus-bagus seperti itu seperti itu oh putus-putus ya suaranya oh sorry 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 eh eh terlalu midakam aja ya misalkan bikin ta animasi itu harus sampai tamat atau boleh highlight tentang ceritanya saja pak ta animasi harus sampai tamat sebenarnya bisa pakai Hybrid bisa buat highlightnya bisa buat highlightnya misalnya em apa namanya kaya tisernya gitu, ya kaya buat teesernya cari tisernya 15 menit bisa ukurannya 15 menit animasinya misalnya dua jam emptiness dapatnya 4 jam gitu misalnya bisa aja sih buat highlight apart Factory seperti itu empty serting sepatu 2 menit satu manit wanita seharusnya sih bisa selama nanti full movie-nya itu udah ada di storyboardnya ada tugas nanti yang membuat karakter yang terinspirasi dari kepribadian Anda semua ngomong sendiri gitu temanya gue banget masih putus-putus enggak suara saya udah aman Pak aman ya Oke jadi kalau untuk tugasnya baru saya kasih di pertemuan ketiga sih minggu depan nanti saya buat tapi itu itu sih gambaran untuk tugas tiganya itu Anda buat itu nah makanya ada bagusnya ada sharing di-share dulu di grup sketsanya kan gitu sker sketsanya share sketsanya nanti kita kasih feedback sama-sama kita bantulah kasih feedback ya baru nanti penugasannya di pertemuan ketiga minggu depan penugasannya tuh atau boleh nanti saya gini saya kasih aja gini ya saya kasih saya saya upload dokumen tugasnya tapi deadline-nya dia berarti di pertemuan keempat berarti dua minggu itu gitu aja ya berarti ya saya upload dokumen penugasannya tapi deadline-nya dia mungkin dua pertemuan gitu ya betul sekali saya dulu sketsa desain kartanya di WhatsApp ya di grup WhatsApp ya jadi nanti rekan-rekan silakanlah mengkomentari ya tapi dengan ini ya ya jangan jangan terlalu jangan terlalu keras tapi boleh sih boleh sih tapi intinya dengan etika yang baik dengan harus sopan boleh mengkritik tajam asal itu disampaikan dengan etika yang baik dan nanti bagi rekan yang dikritik itu mohon bersabar maksudnya belajar untuk merimau kritik dan apa ya merespon itu dengan baik gitu ya saya udah ada gambar dua sketsa harus keduanya tuh keduanya boleh nanti kan kita diskusikan Anda mau yang mana meda ya meda-meda sudah gambar sketsa dua karakter harus keduanya tuh salah satunya kedua-duanya saja nanti setelah dapat masukkan dari grup nanti kan bisa ini bisa diputuskan sebenarnya bisa saja sih dari dua-dua karakter tuh sebenarnya satu tim sama kayak Batman and Robin gitu misalnya atau misalnya jadi ada karakter utama ada sidekick setelahnya sidekick nya bisa saja seperti itu dia bisa jadi satu paket ya seperti Doraemon dan Nobita gitu misalnya jadi bisa dibuat konsepnya seperti itu seperti itu makanya disiapkan ya sekarang nah sebenarnya itu kalau mau jadi goal sebenarnya untuk untuk project ini yang anda buat adalah turn around character design sheet jadi turn around ya buatnya turn around tuh dalam artian satu karakter itu nanti dia terlihat banyak tampilan gitu tampak depan tampak samping tampak samping depan tiga per empat tampak samping tampak belakang tiga per empat tampak belakang jadi nanti kalau dia di animasikan dia berputar jadi turn around turn table character itu jadi jadi terlihat dia berputar gitu itu sih yang 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 saya sampaikan mengenai project akhir ya untuk mata kuliah ini gimana tips gambar wajah biar wajah kartu rapi dan presisi tipsnya kalau menurut saya jangan terlalu detail jadi buat karakter karakter yang seperti monster tadi itu loh ini nih mana saya share yang mana dia monster itu ya nah ini kan ini wajah kan juga kan ini tapi semua semua tubuhnya 100% wajah jadi emm kalau yang dimaksud bisa maksud kalau yang dimaksud adalah karakter membuat wajah dari karakter yang rapi itu sebenarnya buat aja karakternya yang seluruh seluruh karakter seluruh bagian tubuhnya karakter itu adalah wajah gitu kan itu itu tips pertama tips selanjutnya kalau kalau Anda mau buatnya manusia gitu ya karakternya adalah manusia eh dibuatkan saja dia simple simplified simple simple kalau mau menampilkan wajahnya dengan lebih dominan berarti rambut kayak sisiran rambutnya bisa dibuat rambutnya pendek gitu misalnya atau tidak ada rambut yang menutupi wajahnya walaupun dia gondrong seperti songgoku yang versi Super saya tiga itu ya Super saya tiga apa empat Super saya tiga karakternya bisa isi story background Oh ya pasti pasti ada story backgroundnya karena kalau nggak ada story background itu karakter itu dia kayak nggak nggak nyata gitu loh maksudnya salah satu tujuan dari mata kuliahnya membuat karakter yang dia punya background story jadi ada sebenarnya itu sangat-sangat banyak yang mendukung untuk keterkaitan antara karakter dengan background story-nya itu akan menciptakan suatu universe yang bahkan ada bisa buat buatkan cerita sendiri bahkan ada karakter-karakter lainnya yang akan menyertai si karakter itu lalu ada jalan ceritanya background story-nya boleh sih boleh tapi tapi tidak tidak wajib tapi kalau lebih 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 baik di-share sih karena dari situ kan bisa-bisa bisa kita kaitkan gitu ya misalnya Ruroni Kenshin itu dia dulunya pembunuh yang sadis itu ya padahal dia imutnya tampilan saya si Samur X Ruroni Kenshin itu tapi itu misalnya dia punya masa-masa lalu yang kelam itu ya dia banyak membunuh orang seperti itu sebenarnya menarik itu dibalik tampilan si karakter itu yang imut ternyata dia punya background story yang kelam misalnya itu sebenarnya bekal dasar atau istilahnya modal modal yang sangat baik ketika Anda ingin mengembangkan cerita itu menjadi hal yang bisa dimonetizing ya dimonetizing misalnya maksudnya dua maksudnya jadi duit gitu misalnya anda buatkan anda buatkan gini aja satu satu cerita bergambar anda membuatkan poster saja ketika anda anda narasikan background story-nya bisa jadi menarik misalnya karakter itu benar-benar jadi ada gitu punya universe-nya sendiri nah jadi jawaban saya apakah background story-nya di-share di grup juga jika ada lebih baik di-share jadi lebih kaya jadinya karakter itu lebih hidup dia jadi kita bisa menghidupkan karakter kita punya kita kayak menyiptain anak gitu kita kayak make seperti seperti smurf tanda tahu smurf kan dia kan dibuat dari tanah liat warna biru jadi kita bisa buat karakter kita bisa menyiptain anak gitu kayak kita bisa menciptakan apa ya kita bisa menghidupkan satu entitas itu apalagi nanti anda 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 lindungi ya lindungi ciptaan anda itu dengan haki itu hak atas kekayaan intelektual agar tidak diambil sama orang lain tapi nanti gini kalau anda sudah share di grup jadi kita harus menghormati karya itu sama-sama ya maksudnya ketika di-share kan berarti yang men-share misalnya meda Oh ya Ignatius silahkan silahkan Ignatius karena hujan ya kalau di sini hujan kalau di sana mudah-mudahan tidak hujan Ignatius silahkan jemput mamanya di pasar ya mudah-mudahan sehat ya ingat untuk prokes ya menjaga prokes ya pakai masker ya saya nggak pakai masker kan biar biar mulut saya terlihat nanti kalau saya pakai masker nanti kelihatan oke oke saya pikir sampai segitu aja ya berarti ya saya pikir ya nanti kita bisa lanjut di grup karena tadi sudah ada yang posting ya si meda nanti kita sama-sama kita support gitu ya rekan-rekan silahkan dan post nanti kita support komentari bagaimana bagusnya atau kita kasih masukan lah intinya kan jadi untuk menambah insight ide gitu ya support ide berkontribusi ke ide gitu sehingga ide itu kok bisa dibilang murah yang murah yang mahal yang mahal karena sebenarnya ide itu sebenarnya ada dimana-mana kita tinggal nangkep aja gitu makanya kadang kita secara tidak sengaja ya tidak sengaja bisa jadi punya ide yang sama dengan teman kita walaupun kita tidak ada komunikasi sebelumnya makanya itu sebenarnya ide itu mahal makanya penting sekali untuk mendaftarkannya di hub cipta seperti itu oke kita akhiri sampai disini sudah jam 12.23 silahkan nanti dibaca-baca materinya kalau memang ada yang kurang jelas karena berbahasa Inggris misalnya tidak mengerti dipakai Google Translate dulu kalau misalnya bahasanya tetap tidak mengerti bisa ditanyakan maksudnya seperti apa sambil anda mencoba untuk men-sketsa atau membangun karakter misalnya dari background story karakternya tadi udah bagus sekali konsepnya misalnya tadi saya pengen karakternya malas gitu ya konsepnya sudah sangat spesifik udah baik sekali jadi intinya ketika memulai dari diri anda sendiri yang temanya gue banget itu sebenarnya sih lebih mudah ya kecuali anda memang belum belum memahami belum berkontemplasi jadi mengenai siapa sih diri anda seperti itu oke baik tetap semangat ya tetap menjaga prosedur kesehatan prokes mudah-mudahan rekan-rekan sehat selalu aman ya aman dan penuh keberuntungan ya kita ketemu lagi minggu depannya di jam yang nanti mungkin sekitar jam-jam segini juga sih nanti dari mulai jam 10 atau jam 11 gitu sampai jam makan siang jam sekarang ini baik kalau begitu saya tutup online session kali ini terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan terima kasih atas diskusi yang sudah sangat baik ini mudah-mudahan perkulihan ini berjalan dengan baik sampai di akhir nanti pengumpulan proyek akhirnya terima kasih selamat siang semuanya saya tutup ya terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.